Panggilan itu seluas jawabannya. Kau muda yang terkasih, sungguh indah kita mau menanggapi panggilan Tuhan. Saya, Diakon Paulus Robi Erlianto, biasa akrab dipanggil Diakon Robi. Saya menerima tapisan Diakon karena saya ingin menanggapi kasih Tuhan dalam diri saya. Selama menjalani format SIO di seminari, saya merasa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saya yang membangkitkan saya, memampukan saya, terutama dikala saya lemah dan dikala saya jatuh. Selama masa Diakonat ini, saya juga melihat, saya juga ingin menggugah kembali kaum muda untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi biarawan-biarawati. Tentu tidak mudah, tetapi akan menjadi sangat indah bila kita membuka hati kita kepada rencana Tuhan. Saya, Diakon Flavianus Santo Andreas CM. Saya ditabiskan menjadi seorang diakon pada tanggal 28 Februari 2019 di Kuskupan Malang oleh Monsignor Pidiarto Gunawan Okarem. Bagi saya, rahmat tapisan ini merupakan sebuah anugerah untuk menjadi seorang pelayan, terutama pelayanan kepada orang miskin, seturut dengan semangat dan spiritualitas Santo Vincentius, pendiri kongregasi misi. Selama menjalani masa diakonat, saya berusaha untuk belajar menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh melayani dengan sepenuh hati. Saya percaya dan saya meyakini bahwa jika melayani dengan sepenuh hati, maka banyak orang akan terbantu, akan terlayani secara khusus bagi mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Masa persiapan, sebagai seorang diakon juga, saya jalani untuk menjadi seorang Imam Vincentian yang secati, yang sesungguh-sungguhnya, sehingga saya juga dapat banyak belajar untuk selalu menghidupkan semangat kepelayanan secara khusus seperti yang diajarkan oleh Santo Vincentius kepada kami para pengikutnya. Sebelum ditabiskan menjadi seorang diakon, saya pernah menjalani masa pastoral parokial, yakni di paroki Ratu Pencita Damai Pogod, Surabaya. Setelah itu saya menjalani masa pastoral kategorial, yakni bermisi di paroki Kristus Terang Dunia, Tovoi, Papua Barat, Kuskupan, Manokwari, Sorong. Di sana saya banyak belajar, melalui perjumpaan, melalui pelayanan kepada orang-orang yang ada di pedesaan. Saya merasa bergembira dan banyak belajar dari mereka, sehingga saya semakin setia untuk menanggapi panggilan Tuhan sebagai seorang Vincentian. Saya Diakon Habel Melki Makarius, biasa dipanggil Diakon Habel. Saya berasal dari paroki Santa Luisa, menukung Kuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Ketertarikan menjadi imam, khususnya dalam diri saya, muncul karena pengalaman bersama keluarga, doa keluarga, membaca kitab suci, dan kegiatan-kegiatan menggereja lainnya, di mana kedua orang tua saya sangat mendukung saya untuk terlibat dalam kegiatan menggereja. Pengalaman ini tentu diperkuat lagi dengan perjumpaan dengan para Romo CM, khususnya pada masa kecil saya, yaitu Romo Gabriel Detun. Perjumpaan dengan beliau menginspirasi saya berguna pelayanan seorang imam Vincent Sian di pedalaman Kalimantan. Bagi saya, inilah titik awal dari pengalaman saya untuk menjadi pelayan orang miskin, secara khusus dalam kongregasi misi. Oleh sebab itu, tahap-tahap panggilan saya saya jalani di Semenari Menengah, Santo Yohanes Maria Vianney Sintang. Selanjutnya, saya melanjutkan di Postulat Selamaris, dan seperti biasanya, mengikuti pola Formatio di Semenari Tinggi CM. Saya menjalani tahun pastoral, pastoral pertama di Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru, Pontianak. Dan tahun kedua, saya mendampingi para seminaris bersama para Romo Formator di Semenari Menengah, Santo Vicentius Apollo Garum. Perjalanan panggilan yang berasal dari keluarga, berjumpaan dengan para imam Vicentian, dan pola pembinaan di Semenari Tinggi CM tentu menumbuhkan panggilan saya, sehingga saya memberanikan diri untuk memantapkan panggilan saya menjadi seorang diakon pada tanggal 28 Februari 2019 di Katedral Malang, ditabiskan oleh Monsinyur Hendrikus Pediato Gunawan Okaram. Bagi saya, diakon merupakan suatu pelayanan yang sungguh menjadi tahap awal untuk lebih terlibat dalam perutusan gereja, secara khusus, tugas-tugas diakon, bukan pelayan altar, pelayan sabda, dan pelayanan orang miskin. Bagi saya, ketiga tugas diakon ini menjadi pemaknaan yang harus saya jalani dalam kehidupan saya sebagai seorang diakon. Dan tentu, dalam perjalanan ini, saya membutuhkan bantuan, terutama doa Anda, untuk selalu setia dalam panggilan saya, dapat bertumbuh dalam iman, dalam panggilan, sehingga saya siap akhirnya menerima tahbisan imamat. Dan diakon, secara khusus bagi saya, merupakan suatu pelayanan. Pelayanan, terutama menggabungkan diri secara penuh dalam kehidupan gereja. Dan janji-janji diakon yang diucapkan pada saat tahbisan, tentu inilah janji yang sungguh, yang akan saya hidupi dalam masa pelayanan diakonat saya. Di dunia dewasa ini, banyak kaum muda mulai terperangkap dalam kemajuan teknologi, sehingga mereka merasa dirinya sendiri menentukan nasib mereka. Terbukti juga teknologi mulai menyerap perhatian mereka, sehingga tidak lagi terbuka dalam hidup mengerija, tidak lagi rindu akan perjumpaan, akan organisasi, terlebih lagi rindu pada Tuhan. Kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak, membangkitkan kaum muda untuk kembali melihat, mengarahkan hati pada kasih Tuhan. sehingga kita tidak lagi terjebak dalam rutinitas, misalnya main game, media sosial, atau apalah itu namanya. Tetapi kita sungguh-sungguh juga memberikan diri kita untuk perkembangan gereja. Keterbukaan hati akan rencana Tuhan, memampukan kita untuk menanggapi panggilan itu sendiri. Mari, kaum muda sekalian, kita merenungkan hidup kita, kita melihat kembali rahmat Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga tentu nanti pasti banyak yang akan menanggapi panggilan untuk menjadi imam biarawan-biarawati. Kita semua bukanlah manusia yang sempurna. Saya dan Anda dipanggil untuk menjadi sempurna karena kasih Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kaum muda generasi milenial, kami menantang dan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk melayani orang miskin dalam kongregasi misi. Dan kami juga mohon doa semoga perjalanan panggilan kami sungguh berguna bagi orang-orang yang kami layani, khususnya orang miskin. Evangelisare pauperibus misidme. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.